Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa lagi di channel mobil 49 kali ini kita akan berbagi tips ya tepatnya tips bagaimana cara mendeteksi kerusakan lahar pada mobil terutama ini mobil apa ini? agia agia kali ya sama aja ini ya ini ciri-ciri kerusakan pada lahar roda biasanya terjadi degungan ketika melaju di atas kecepatan 40 km per jam dan ini setelah diselidiki sumbernya dari roda sebelah belakang kiri kiri belakang ya ini ketika kita putar bisa didengar suara ya terasa bedengung ya dan kita pegang pada sok, batang sok sok breaker terasa bergetar ya oke ini ciri-cirinya maka bisa dipastikan ini yang kena lahar dan disini kita akan menggantinya dengan lahar baru ini kita pakai dari Unifar untuk kualitasnya disini sih sudah sangat baik oke biasanya penyebab ini rusak bisa saja karena menerjang genangan air ataupun jarang cuci ya jadi berkarat di dalamnya oke kita mulai dengan apa namanya ini kan sudah didongkrak selanjutnya kita lepas baut-baut rodanya dan kita bongkar ini penutup ini oke oke ini kita buka dia ini sudah dikendorkan ketika roda masih apa namanya sebelum didongkrak jadi kita kendorkan dulu karena dia keras ya kita pakai manual kita lali pakai mesin pembongkar ini baut roda baru apa-apa sih digantung oke setelah roda kita copot oke ini kita buka ini ya karena cover dari drum belakang ini dulu ya ini kita songkit nih pulang-pulang songkit pulang-pulang aja oke lepas kita lihat ini dia penempatannya ini akan kita ganti ya ini untuk apa na kanvas rimnya masih begitu lumayan masih cukup ini yang rusaknya nih ini sudah long guard oke disini kita untuk membuka ini diperlukan ini ya ini kunci bintang ya disebutnya ini ukurannya D55 oke ini tahap selanjutnya ini kuncinya sudah kita sambungkan ke kunci soknya kita ketuk kemari setelah selanjutnya ini agak keras nih jadi jangan sampai tidak pas nanti bisa temakan usahakan sudah pas baru ditekan ya next nah jadi sedikit penjelasan tadi sebelum kita bongkar ini jangan lupa digedor ya ketuk sedikit biar lim pada selain lim gitu pada baut kendor ini sudah digendorkan jadi mudah dibukanya dan tidak mati dia tidak perlu tenaga yang besar ini kita bongkar oke satu ini bisa dilakukan sendiri di rumah jika perlatan-perlatan cukup ya ini untuk safety juga kita selain dongkrak kita juga menganjal dengan kayu ini di bawah biar biar tidak lari-lari dan goyang-goyang oke jadi tadi ini kan baut ini agak terganjal ini dengan nafas rim ini kita lepas kita gedorkan nafas rimnya kiri-kanan biar biar kita lepas sekarang ini sudah lepas mabutnya kita buka sedikit kita gedorkan agar mudah oke ini tips untuk membuka pada laharnya karena sudah tidak berkarat jadi susah jadi kita pakai ini pada mangkuk dari drum rimnya cover ini kita balik kita toko angkayu dari sini toko pakepalu ini sudah longgar kita lepaskan mautnya panjang pula mautnya oke ini sudah lepas tinggal kita lepaskan perlahan-lahan oke ini lahar yang lama lahar yang barunya kita lihat kondisinya lumayan banyak karena ini yang buat susah dibuka jadi diakalin ini gedor-gedor oke ini kita pasangkan ini kita kasih pelumah sedikit biar enak masuk dan tidak kita berkarat oke kita paskan lubangnya tepat ini sudah kita masukkan ke posisinya kita putar ini baut setel dulu ya pasang buat secara zigzag oke ini belum dikencangkan baru dimasukkan aja buatnya lepaskan disinya oke oke untuk pengencangannya dilakukan secara menyilang ya lebih rata dia oke kita kencangkan sedikit lebih dahulu nanti kita matikannya pakai yang lebih panjang biar mantap oke kita ganti ke yang lebih panjang mantap bro tangannya mantul ini udah oke sekarang menyilang bencana oke 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 mantap ini posisi lahiran baru ini jangan lupa ada di pair dari paru dari canvas tim rakang kita lepas tadi kita pasang lagi ya biar gak lari kita dari oke ini setelah kita putar eh setelah kita putar setelah kita pasang ini kita putar ini yang baru udah tidak ada gitaran kita putar ya sekarang kita pasang cover dari drum breaker ya oke ini ini bunyi rim ya bunyi dia rim ya rim ya oke kotor kita bersihkan lagi lebih mulus yuk oke setelah cover dari rim belakang kita pasang sekarang kita pasang pada rodanya pasukan dulu oke jadi terakhir kita cek lahar yang baru kita putar bunyinya tidak berdengung lagi tinggal bunyi apa namanya lampu stream yang tergesek nanti akan hilang visual sendiri nanti setelah kita pakai beberapa saat jadi sekian untuk kali ini terima kasih sudah menonton jangan lupa like share dan subscribe ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati